Golok naga kembar jilid 5. Sementara orang itu yang seolah-olah telah mengetahui bahwa ia hedak diserang, dengan mengeluarkan suara bentakan yang nyaring segera maju menerjang dengan golok terhunus di tangannya, engkau ini bocah liar dari mana, hingga begitu berani mengusik harimau yang sedang tidur. Tapi Giyok Hong yang ketahui bahwa orang itu bukanlah Kuan Ban Piyo yang menjadi musuh besarnya, lekas-lekas menarik tali kekang kudanya dan dan mundur ke sisi jalan sambil berseru. Ho Han, sabar dulu, aku bukan metu-meta pemerintah yang sengaja datang ke sini untuk menyelidiki keadaan, tapi aku bukan lain daripada Piyo Su Hin Leong Piyo Kiok di Tianjin yang bernama San Giyok Hong. Aku dan engkau tak pernah mengikat permusuhan apa-apa, maka apakah untungnya kita berkelahi? Jika bukan hendak memata-matai kami di sini, apakah maksud kedatanganmu yang sebenar-benarnya orang itu balik bertanya sambil melintangkan goloknya di atas kuda? San Giyok Hong lalu menerangkan maksud kedatangannya ke situ, bahwa dia hendak menempur Kuan Ban Piyo untuk mengambil pulang Piyo-nya di puncak Kaui Go Hong, namun belum mengetahui di mana letaknya puncak tersebut. Orang itu jadi tertawa mengakak dan berkata, sungguh gegabah sekali engkau ini, nak. Apakah kau sangka dengan Toya Kong Sang Kun itu kau akan dapat mengalahkan golok Kuan Ban Piyo yang begitu tajam? Menurut pendapatku, paling betul engkau segera pulang saja untuk menyelamatkan dirimu. Hilang barang gampang dicari, tapi hilang jiwa dari mana hendak kau cari penggantinya. Tapi dengan hati tak gentar Giyok Hong menjawab, jika kereta-kereta Piyo ku tak dapat kuambil pulang, maka namaku pasti akan hancur dan takkan dipercaya orang pula. Maka aku rela kehilangan nyawa daripada kehilangan barang-barang angkutan milik orang lain yang dipercayakan kepadaku itu. Jadi dengan lain perkataan, dalam pertempuran kali ini aku hanya punya satu keputusan, dia atau aku yang harus musnah dari muka bumi ini. Iii, engkau ini sesungguhnya adalah seorang pemuda yang dikeras hati dan patut dipuji keberanianmu itu kata orang laki-laki itu sambil memasukkan goloknya ke dalam serangka. Dengan secara terus terang aku hendak mengatakan kepadamu bahwa aku ini bukan lain daripada saudara sepupu Kuan Ban Piyo yang bernama Kuan Lyok Chiang, yang oleh orang-orang di kalangan Kengou dikenal dengan nama Poyokan Kolo Chiang. Aku dan Kuan Ban Piyo memang beroperasi di daerah pegunungan Taihangsan ini sebagai penyamun-penyamun tunggal atau begal-begal yang berkoda dan masing-masing melakukan pekerjaan sendiri-sendiri. San Giok Hang yang mendengar keterangan bahwa Kuan Lyok Chiang ini pun saudara sepupu Kuan Ban Piyo, sudah barang tentu hatia jadi terkejut. Kuan Lyok Chiang yang seolah-olah dapat membaca pikiran orang, sambil tertawa lalu berkata, Lo San, tak usah engkau khawatir apa-apa. Kuan Ban Piyo dan aku meski punya hubungan saudara sepupu, tapi Kere bekerja kita berdua tidak sama. Aku tidak setuju dengan Kere kakak sepupuku yang selalu main bunuh saja biarpun orang-orang yang dirampok barang-barangnya itu tidak melakukan perlawanan, karena itu sudah jelas bukanlah perbuatan seorang gagah yang budiman dan aku jadi tak dapat hidup rukun dengannya. Perihal engkau hendak mencarinya untuk mengadu jiwa, aku pun tak dapat melarangmu, hanya engkau harus berlaku hati-hati dan waspada. Di samping ia berkepandaian silat tinggi, ia pun mempunyai golok mustika yang tentu telah kau ketahui betapa tajam dan berbahayanya. Amat aku sayangkan apabila jiwamu yang masih muda belia ini sampai tewas di dalam tangannya. Ho Hon kata San Giyok Hong dengan hati mantap, bukan sekali-kali aku hendak membual. Jika aku berani keluar melindungi Piyo ke tempat yang jauh, niscaya tak jari juga aku menghadapi musuh sebagai Kuan Ban Piyo. Terima kasih untuk perhatianmu atas keselamatanku. Kuan Lyok Chiang jadi menghela nafas dan berkata, apa mau dikata? Sekarang baiknya kita atur begini saja. Kau dan aku boleh bertempur sehingga beberapa jurus. Namanya, jika engkau dapat mengalahkanku, bolehlah engkau pergi mencari Kuan Ban Piyo. Jika engkau yang kalah, segeralah engkau tinggalkan tanah pegunungan ini. Bagaimanakah pendapatmu tentang saranku ini? Usul yang baik sekali Giyok Hong menyetujui, harap Ho Hon Dienga menjadi gusar dan sudi memaafkan aku sebesar-besarnya jika nanti sampai kejadian aku salah tangan. Aku pun sudah terlebih dahulu berpikir sampai ke situ kata Kuan Lyok Chiang. Begitulah kedua orang itu lalu turun dari kuda masing-masing dan segera bertempur dengan menggunakan senjata yang dimiliki. Pertempuran berlangsung dengan sungguh-sungguh, keras lawan keras, tiada satupun yang ingin mengalah. Sinar golok Kuan Lyok Chiang mengurung diri si pemuda dari segala jurusan, tapi berkelebatnya Toya Kong Sang Kun dapat memecahkan serangan-serangan si orang Shikuhan dengan tidak kalah gencar dan hebatnya. Tatkala pertempuran sudah berlangsung beberapa belas jurus lamanya dalam keadaan seri, Kuan Lyok Chiang segera dapat melihat tegas betapa dasyatnya permainan Toya Sang Giyok Hong yang berusia masih muda itu. Dalam hatinya ia merasa sangat kagum dan lalu melompat keluar dari kalangan pertempuran sambil berseru, San Hiantit, tahan dulu. Giyok Hong lekas menarik pulang Toyanya dan berdiri tegak untuk mendengarkan pembicaraan si penyamun tunggal itu selanjutnya. Ilmu kepandayan San Hiantit sesungguhnya tak dapat dikatakan lemah kata si orang Shikuhan, Dengan begitu, besar kepercayaanku bahwa engkau tak mungkin terkalahkan oleh Kuan Ban Piu. Hanya ada satu hal yang perlu ku beritahukan kepadamu, ialah Kuan Ban Piu memiliki golok naga kembar yang luar biasa tajamnya hingga engkau perlu berlaku sangat hati-hati di waktu berhadapan dengannya nanti. Giyok Hong mengucapkan banyak terima kasih atas petunjuk si penyamun tunggal yang berharga dan baik hati itu. Tapi bersamaan dengan itu, ia menyatakan keheranannya mengapasi orang Shikuhan membahasakan dirinya Hiantit atau kemenakan yang mulia. Kuan Lyok Chiang lalu menerangkan bahwa dahulu ia pernah ditolong oleh San Sin Bu, Paman Giyok Hong, selagi ia terlunta-lunta di kota Tianjin. Karena belum dapat membalas budi kebaikan orang tua itu, maka ia merasa tidak ada salahnya untuk membalas budi itu kepada Giyok Hong, yakni dengan memberikan si pemuda petunjuk-petunjuk yang berharga untuk menghadapi Kuan Ban Piu dan mengakuinya sebagai kemenakan. Kini karena Seng Hari pun sudah menjelang malam demikianlah Kuan Lyok Chiang melanjutkan bicaranya, maka Aiu baiknya juga jika engkau menumpang menginap di kelenteng yang letaknya tidak berapa jauh itu, agar pada esok harinya engkau bisa berangkat ke puncak Kaui Gou Hong dalam keadaan segar dan gagah. Sesudah berkata demikian, Kuan Lyok Chiang segera naik ke atas kudanya, sambil mengucap selama tinggal kepada San Giyok Hong maka ia pun terus turun gunung melalui jalan yang dilewati si pemuda tadi. Sementara Giyok Hong yang memang belum kenal jalanan di situ alau mengetahui puncak yang mana yang diberi nama puncak Kaui Gou Hong itu, terpaksa menuruti petunjuk Kuan Lyok Chiang lalu segera menuju ke kelenteng yang ditunjuknya. Ternyata kelenteng itu diketuai oleh seorang paderi Buddha yang bernama Hoat Beng Hwe Esyo, orang satu-satunya yang disegani oleh Kuan Ban Piu. Penyamun tunggal itu tak berani sembarangan menkayu terhadap seng paderi yang pahamil musilat itu. Kedatangan si pemuda Shishan disambut dengan manis oleh Hoat Beng Hwe Esyo, yang lalu menyuruh seorang muridnya untuk menuntun kudatunggangan Giyok Hong ke belakang kelenteng untuk diberi air minum dan rumput. Giyok Hong sendiri lalu diundang masuk ke ruangan tengah, di mana ia disuguhkan teh wangi yang hangat dan sedikit buah-buahan kering. Dalam tanya jawab selanjutnya, San Giyok Hong lelah menjelaskan kedatangannya ke situ adalah atas petunjuk Lyok Chiang, tapi tak pernah ia nyatakan niatnya membunuh Ban Piu. Hoat Beng menyatakan tidak berkeberatan untuk mengabulkan permintaan Giyok Hong yang hendak menumpang nginap di situ. Si pemuda dipersilahkan makan dengan sayur-mayur yang khusus dimasak bagi kaum paderi Buddha yang tidak makan barang berjiwa, kemudian San Giyok Hong dipersilahkan masuk untuk beristirahat. Pada kira-kira tengah malam, ia terbangun karena dikejutkan oleh suara genta yang berbunyi gemerincingan dan dibarengi dengan suara kaki sehingga si pemuda segera menyambar Toya Kong Sang Kun dari sisi ranjang, kemudian berniat untuk membuka pintu dan melihat apakah itu suara genta yang digantungkan pada kuda Kuan Lyok Chiang atau Kuan Ban Piu. Jika dia itu adalah Kuan Lyok Chiang, urusan dapat ia sudah sampai di situ saja, tapi jika dia itu adalah Kuan Ban Piu yang sedang dicarinya, maka petang hari itu juga akan berarti malam penghabisan bagi ia atau Ban Piu. Semenjak ia bertekad menyatroni sarang penyamun tunggal si maut hidup itu, Giyok Hong telah mengambil suatu keputusan tak mau hidup bersama-sama dengan penyamun tunggal yang menjadi musuh besarnya itu. Tidak disangka, ketika baru saja ia berjalan sampai di ruangan sebahyang Tai Hiong Po Tian, di situ ia telah berpapasan dengan Hoat Beng Hwe Sio yang juga telah tersadar dari tidurnya dan keluar dengan membawa Toya Xiang Tao Kun. Padri Buddha itu jadi amat terkejut melihat Giyok Hong pun mendadak keluar dengan membawa Toya Kong Sang Kun di tangannya. Hendak kemana San Siacu keluar dengan membawa senjata tanya Hoat Beng Hwe Sio. Di luar ada penyamun tunggal yang datang menyatroni ke lenteng kami. Apakah barangkali ia menaruh dendam kepadamu sehingga petang hari ini ia datang kemari untuk mencarimu? Memang dia hendak mencariku Sahut Giyok Hong? Tadi aku tidak memberitahukan Tai Hsu bahwa aku ini adalah seorang Piyosu dari kantor angkutan Hinlyong Piyokyok. Tiga minggu yang lalu, enam buah kereta Piyokku telah dirampok oleh bangsa Shikwan ini, sedang dua orang kusirku telah dibunuh dengan kary yang kejam dan mayat-mayatnya dilemparkan begitu saja ke dalam semak-semak. Rupanya ia telah mengetahui bahwa aku menumpang menginap di sini, maka ia sengaja menyatroniku untuk mengadu jiwa. Setelah berkata begitu, Giyok Hong segera hendak keluar, yang ilantas dicegah oleh Hoat Beng Hwe Sio Seraya berkata, malam ini San Siacu boleh tidur dengan tenang, dia pasti tak berani mendobrak pintu atau membuat ribut di sini. Piyok Hong tahu bahwa dia menyegani diriku dan para muridku yang berjumlah banyak. Besok pagi masih ada waktu untuk Siacu meladeninya bertempur. San Giyok Hong menganggap bahwa omongan si Hwe Sio Lidje memang ada benarnya juga. Sambil mengucap terima kasih atas nasihat Hoat Beng Hwe Sio, ia lalu masuk dan tidur lagi tanpa menukar pakaian. Pada esok harinya, Giyok Hong baru tersadar tatkala matahari telah naik tinggi. Lekas-lekas ia pergi mandi dan berpakaian dengan seringkas-ringkasnya, kemudian bersiap sedia untuk keluar menempur Kuan Ban Piu. Di tengah ruangan Tai Hiong Potian ia bertemu dengan Ihoat Beng Hwe Sio yang telah memberitahukan. Kepadanya, bahwa waktu ia membuka pintu pada pagi hari itu, di muka pintu kelenteng sudah tampak menunggu Kuan Ban Piu dengan menghunus golok naga kembar di tangannya. Rupanya ia telah menunggu di situ sedari tengah malam si Hwe Sio menambahkan. Pada beberapa waktu yang lampau kata Giyok Hong, aku pernah bertempur dengannya. Aku kewalahan karena dia mempunyai golok yang sangat tajam, tapi kali ini aku yakin sanggup menandingi goloknya yang sangat tajam itu. Hoat Beng Hwe Sio masih agak ragu akan keterangan si pemuda, tapi ia merasa tidak enak untuk mencegah Giyok Hong keluar melawan si penyamun tunggali yang telah merampok kereta-kereta Piu-nya itu. Begitulah, dengan langkah yang lebar Sang Giyok Hong keluar dari dalam kelenteng dan langsung menghampiri Kuan Ban Piu yang sedang duduk menantikan di bawah sebuah pohon cemara yang hijau dan rindang, sambil meletakkan golok naga kembar di atas lututnya, segera Ban Piu melompat bangun begitu melihat si pemuda datang menghampiri dengan menjinjing Toya Kong Sang Kun di tangannya. Aha katanya sambil tertawa. Engkau dengan Kero Diam Diam telah datang ke daerah operasiku ini, apakah Sang Kamu aku tidak mengetahui? Nyatalah bahwa nyalimu besar sekali, hingga berani datang menyatroni sorangku. Sekarang marilah kita lanjutkan pertempuran yang sudah tertunda tiga minggu itu. Sang Giyok Hong gusar bukan buatan, lalu menuding si penyamun tunggal sambil membentak, Seng Giyamong. Hari ini ajalmu telah tiba. Lihat Toyaku. Sambil berkata begitu, ia segera mengayunkan Toya Kong Sang Kun sedemikian hebatnya sehingga angin yang keluar dari senjata itu meneru-deru menyamber ke arah Ban Piu. Bagus sekali seru Kuhan Ban Piu yang juga segera menggerakkan golok naga kembarnya untuk menabas Toya si pemuda. Suatu pertempuran yang hebat sekali telah terjadi di muka kelenteng dengan disaksikan oleh Hoat Beng Hwe Esho serta para muridnya. Sang Giyok Hong yang telah mengetahui betapa tajamnya golok si orang Shikwan, maka selalu berlaku hati-hati sekali untuk tidak membuat Toyanya sampai beradu dengan golok itu. Ia kelihatan lebih banyak mengelak daripada maju menyerang, sedangkan Kuhan Ban Piu sangat bernapsu untuk lekas dapat mengakhiri pertempuran tersebut. Walaupun sebagai seorang muda Giyok Hong sudah punya banyak pengalaman dalam pertempuran dengan lawan-lawan yang tangguh, tapi ia selalu berlaku cerdik dan tak mau mengobrol tenaganya secara sia-sia. Pada suatu waktu, ketika Kuhan Ban Piu mendesak sambil menghujani bacokan-bacokan yang tak mengenal kasehan, si pemuda Shishan segera berlompatan mundur untuk menghindarkan diri dari ancaman bahaya maut itu. Selakanya, Giyok Hong berlaku terlampau tergesa-gesa sehingga kakinya membentur akar pohon cemara yang menonjol keluar dari dalam tanah dan dengan mengeluarkan suara jeritan ngeri, ia jatuh terguling. Kuan Ban Piu yang melihat ada kesempatan terbaik untuk menamatkan jiwa lawannya, menjadi sangat girang. Dengan sorot metu beringas, ia lompat maju sambil mengayunkan goloknya ke arah batok kepala Giyok Hong. Syukur juga pikiran Giyok Hong tidak lekas menjadi gugut dan begitu melihat golok Ban Piu berkelebat ke arah kepalanya, lekas-lekas ia bergulingan di tanah beberapa belas kaki jauhnya. Berbareng dengan itu, dasyat sekali golok si orang Syukuan telah membacok putus akar pohon yang sebesar mangkok seperti juga ia membacok lilin empuknya. Ah seru si penyamun tunggal dengan perasaan kecewa. Giyok Hong telah berhasil bangun berdiri dan dengan cepat sekali ia hantamkan toyanya ke arah tangan kanan lawan yang menyeka golok mustika. Ban Piu ternyata dapat bergerak bukan main sehatnya, begitu melihat bayangan Toya Kong San Kun menghantam ke jurusannya, lekas-lekas ia tarik pulang goloknya sambil berlompat mundur. Sembari memasang kuda-kuda separuh jongkok, ia sabatkan golok naga kembar ke arah kaki si orang Syi San. Seketika itu Giyok Hong yang telah mencoba menancing seng lawan dengan berlaku agak kendur dalam gerak-gerakannya dan tak kala melihat golok wan Ban Piu menyamber kakinya, lekas-lekas ia geser kakinya sambil menghantamkan toyanya ke bagian atas golok lawan dengan sekuat-kuatnya. Tak titik. Ah Ban Piu berseru keras karena kaget dan merasa. Cekalannya tergetar oleh hantaman Toya Giyok Hong, tapi goloknya tetap tidak terlepas. Sungguh kuat sekali tenaga bangsat ini Giyok Hong diam-diam memuji sambil terus mengelak dari tusukan-tusukan ujung golok yang menerjang dadanya dengan cepat dan ganas. Hoat Beng Hwe Esho dan para muridnya menonton dari samping dengan perasaan kagum akan kepandayan kedua orang itu. Lebih-lebih terhadap Giyok Hong yang masih muda, tapi toh dapat dengan baik sekali meladani Ban Piu yang sudah banyak pengalaman di kalangan Kang O. Ban Piu bertubi-tubi melancarkan serangan-serangan yang mematikan. Giyok Hong berlaku agak pasif dan membiarkan musuh besarnya mengobrol serangan-serangan dengan bebas. Ia hanya mengegos, berkelit, menyembok belakang golok lawan atau mundur untuk mengelakkan bacokan-bacokan yang agak sukar atau tak mungkin dilawan dengan kecepatan. Baru pada waktu menyaksikan napas Ban Piu terengah-engah, ia mendesak, menyabet, menyodok atau menumbuk batok kepala lawan dengan toyanya. Sedang kakinya pun dengan gerakan bagaikan angin puyuh melibat pohon, sekali-kali disapukannya atau ditendangkan untuk membuat kalut pikiran lawannya. Sekujur badan kedua orang itu tampak basah mandi keringat dan belum tampak pihak mana yang lebih unggul ilmu kepandayannya. Demikianlah ketika pertempuran menjelang pada jurus yang kelima puluh. Gio Hang merasa bahwa dia takkan berhasil merobohkan lawan itu jika tidak mempergunakan kecerdikan. Ban Piu yang merasa bahwa dia mempunyai tenaga yang sangat kuat, selalu hendak menerjang si pemuda dengan ganas dan sepenuh-penuh tenaganya. Si penyamun tunggal tampaknya sangat penasaran, dengan golok naga kembar yang begitu diandalkan ia belum memperoleh mangsa atau membuat senjata Gio Hang putus sehingga terpotong-potong seperti halnya dalam pertempuran yang pertama kali dilakukannya dulu. Jika engkau dapat mengalahkanku kali ini ejek si pemuda, barulah kau dapat miliki semua kereta piyuku berikut para pengendaranya sekalian. Tapi kalau kau tidak mampu, lebih baik engkau potong saja kepalamu, agar jangan sampai mendengar dirimu diejek yang bukan-bukan oleh para jagoan di kalangan Kang Ou. Ayoh, pertunjukkanlah kepandaian serta tenagamu yang disohorkan lihai dan kuat itu. Kata-kata yang telah diperhitungkan dengan cerdik ini, diucapkan Gio Hang sedemikian rupa, seakan-akan dia bicara dengan adiknya saja. Mendengar demikian, Kuan Bang Prio menjadi demikian ruka bukan kepalang dan masih penasaran karena serangan-serangannya yang tak kunjung membawa hasil. Hai, orang Shisan, akan ku minum darahmu hingga tetes terakhir untuk menghilangkan rasa dendamku seru Kuan Bang Prio menggeledek sambil putar goloknya dan menerjang musuhnya dari empat penjuru dengan dekat. San Gio Hang menjadi sangat girang mengetahui musuh besarnya telah dapat ia pancing kemurkaannya, berlaku lebih hati-hati lagi menghadapi serangan-serangan si penyamun tunggal yang mematikan itu. Ia putar Toyanya sedemikian cepat sehingga angin yang menderu-deru membuat Hoat Beng Hwe E Shio dan para muridnya jadi bergidik saking tegangnya menyaksikan pertempuran hidup mati itu. Dalam detik-detik yang gawat itu, Kuan Bang Prio telah berhasil juga menabas separuh dari Toya San Gio Hang hingga dua kali. Yang pertama, sebagian dari Toya itu telah putus dan ini sukar terjadi jika Bang Prio menggunakan golok biasa. Tapi tabasan yang kedua tidak berhasil memutuskan, hanya nancap di Toya yang lihat dan tidak mudah patah itu. Gio Hang tidak menyianyikan saat yang baik itu, segera ia tarik pulang Toyanya dengan keras. Bang Prio yang tidak menyangka goloknya bisa nancap di Toya, menjadi terhuyung-huyung dan meski cekalannya tergetar, ia berusaha sekuat mungkin mempertahankan genggamannya pada golok mustika itu. Maka dengan mengambil kesempatan selagi Bang Prio terhuyung-huyung, Gio Hang segera menyerang dengan tendangan kilatnya, yang lak dapat dilakan lagi oleh si penyamun. Bang Prio menjerit kesakitan dan mundur ke belakang beberapa tindak. Sebelum Bang Prio dapat memperbaiki kuda-kudanya, tendangan kaki kiri Gio Hang telah menerjang tepat pada perutnya hingga dengan satu teriakan keras, tubuhnya mencelat dan jatuh terlentang ke suatu tempat yang terpisah beberapa belas kaki jauhnya. Tapi anehnya, golok naga kembar tetap tak terlepas dari genggaman tangannya. Lekas hantam terus Hoat Beng Hwee Sio menganjurkan si pemuda. Gio Hang menjadi ragu-ragu mendengar anjuran itu karena dalam saat itu hati nuratinya seolah-olah berbisik, barang siapa membunuh lawan yang tak berdaya, dia bukanlah seorang laki-laki sejati. Gio Hang telah mengambil keputusan dengan cepat. Ia berdiri tegak di tengah kalangan sambil mengawasi si penyamun tunggal yang menggeletak di sana tanpa diganggu. Si Echu, engkau mau tunggu sampai kapan lagi untuk turun tangan? Hoat Beng memperingatkan San Gio Hang dengan suara keras. Tapi si pemuda Shishan lalu menggelengkan kepalanya sambil berkata, Aku bukan Tai Tiang Hu, laki-laki sejati, jika mencelakai musuh yang sudah tak berdaya. Akan ku tunggu sampai ia bangun berdiri dan melanjutkan pertempuran ini. Dengan langkah yang agak terhuyung, Kuan Beng Prio bangun berdiri dan menatap wajah San Gio Hang dengan sorot metu yang menyala-nyala. Apakah sekarang engkau suka menyerah kepada kutanya si pemuda? Shishan sambil tertawa mengejek. Tapi Kuan Beng Prio tidak menjawab barang sepatah katapun, hanya bagaikan seekor harimau terluka. Ia mengayunkan goloknya dan menerjang si pemuda dengan membabi buta karena gusarnya. Jika tidak aku, tentulah engkau teriaknya dengan tiba-tiba. Dengan diucapkannya kata-kata yang nekat dan berapi-api itu, ia melancarkan serangan-serangannya yang terakhir dengan tidak memperhitungkan pula akan segala akibat-akibatnya nanti. Gio Hang maju dengan sikap yang lebih hati-hati dan cerdik. Untuk meladani seorang musuh yang sudah benar-benar kalap, orang harus berlaku waspada dan jangan tergesa-gesa. Nasihat ini ia dapat dari kedua gurunya. Itka Siansu dan Tio Chiam Kui, yang selalu diingatnya baik-baik di dalam hatinya. Kuan Ban Pio yang baru pertama kali ini kena ditendang musuh sehingga mencium tanah, jadi marah bukan kepalang. Pada waktu-waktu yang lampau, dia belum pernah bertemu dengan lawan yang setimpal. Berbarengan dengan itu, ia pun merasa sangat malu ditonton oleh Hoat Beng dan para muridnya, maka dengan tidak banyak pikir lagi ia telah mengobral tenaganya habis-habisan untuk dapat secepatnya merobohkan si pemuda gagah itu. Perlawanan Giyok Hang kali ini telah dipecah menjadi dua bagian, yakni yang pertama-tama ditujukan untuk menjatuhkan dahulu golok yang amat disegani itu, baru kemudian membunuh Kuan Ban Pio. Selanjutnya, karena rasa sakit bekas tendangan Giyok Hang di perutnya belum lenyap sama sekali, tidaklah heran jika gerakan Kuan Ban Pio tampak lebih kendur daripada biasanya. Walaupun sebagai harimau yang tidak bergigi, kukunya masih tetap ditakuti jika ia masih hidup. Demikianlah juga pandangan San Giyok Hang terhadap si penyamun tunggal ini. Maka dengan mencurahkan seluruh perhatiannya pada golok naga kembar, Giyok Hang terus memutar toyanya dengan amat bencar sekali. Sasarannya yang utama ialah tangan si penyamun yang memegang golok mustika itu. Sementara Kuan Ban Pio sendiri yang bukan seorang bodoh, telah mengetahui siasat lawannya, sedapat mungkin berusaha untuk menggagalkan serangan-serangan itu. Apa mau dikata, bagian dalam perutnya telah terluka hingga semakin cepat ia bergerak, semakin sakit saja dirasakannya luka itu. Maka di suatu waktu ketika ia menabas dengan sekuat tenaganya, Giyok Hang sengaja berpura-pura hendak menyodok dada si penyamun dengan ujung toyanya. Dan tak kala Ban Pio memutar haluan untuk menangkisnya, ujung lain dari toyakong sangkun si pemuda telah menyember pada lengannya dengan gerakan secepat kilat, hingga Ban Pio yang tak keburu menarik pulang lengan itu dengan menjerit keras sekali lengannya tampak terkulai. Golok siang liong toucu tonnya, terlempar sehingga beberapa belas kaki jauhnya dari kalangan pertempuran dan menancap sehingga beberapa dim dalamnya pada pangkal pohon cemara yang tumbuh di muka kelenteng itu. Kuan Ban Pio dengan terhoyung memburu untuk mengambil pulang goloknya dengan wajah yang menunjukkan rasa was-was dan menahan sakit yang hebat. Tapi sebelum dia mencapai maksudnya, terdengar bentakan Giyok Hong yang keras, inilah hadiahmu yang terakhir, sambil menghantamkan toyanya ke arah batok kepala musuh besarnya. Ban Pio yang berusaha untuk berkelit, tiba-tiba kepalanya jadi terkulai, tubuhnya mencelat ke muka dan akhirnya dengan jeritan yang menyayat hati, kepalanya menabrak pohon cemara tanpa dapat dicegah lagi. Di sana ia roboh terlentang dan dengan perlahan-lahan dari mulut, hidung dan telinganya menetes keluar darah hidup. Pada saat-saat terakhir itu, Ban Pio masih berusaha untuk memperpanjang hidupnya dan dengan tenaganya yang penghabisan ia merayap-rayap dan mencakar-cakar tanah. Tuhan Yang Mahasa telah menakdirkan dirinya akan binasa di dalam tangan San Giyok Hong, karena kejahatannya yang telah melampaui balas dan akan semakin merusak jika dia dibiarkan hidup lebih lama lagi. Maka meski di luar keinginannya, Ban Pio akhirnya jatuh untuk tidak bangun lagi. Hoat Beng dan para muridnya jadi sangat kagum merhat kelihayaan San Giyok Hong dan memuji, Lu San, ternyata engkau tidak percuma menjadi keturunan keluarga San yang ilmu silatnya begitu tersohor di tanah utara. Pin Cheng semula hanya mendengar dari cerita orang. Sebenarnya Pin Cheng masih belum mau percaya bahwa ilmu silat keluarga San sampai sebegitu lihainya, tapi hari ini setelah menyaksikannya dengan matuk kepala sendiri, ternyata kabar itu bukan isapan jempol belaka. Maka dengan ini Pin Cheng memberi selamat atas kemenanganmu ini. San Giyok Hong lekas membungkukan badannya membalas hormat sambil merendah atas pujian Hoat Beng yang muluk itu. Semua ini hanya merupakan kejadian yang kebetulan saja karanya, atau Tian memang telah melindungiku dalam melaksanakan maksudku membasmi si penyamun ganas itu. Setelah berkata demikian, si pemuda perlahan-lahan menghampiri golok naga kembar yang nancap di pohon cemara, lalu dengan rasa hormat dan kagum dicabut dan diperiksanya dengan teliti sesaat lamanya. Ini sesungguhnya sebilah golok mustika yang baik sekali dan tidak boleh disiasiakan pikirnya. Kemudian ia membuka tali serangkan golok yang masih terlibat di pinggang Kuan Ban Piu, memasukkan golok itu dan menyoren di pinggangnya sendiri sebagai hadiah kemenangan dari pertandingan itu. Dengan bantuan Hoat Beng dan para muridnya, Gio Hong telah mengubur mayat penyamun tunggal itu dan di muka kuburan ia telah menyampaikan hormatnya yang penghabisan sambil berkata, Kawan, kini engkau telah meninggalkan dunia yang fana ini, dengan demikian habislah perhitungan-perhitungan kita dahulu. Semasa hidupmu, engkau telah melakukan banyak sekali pembunuhan terhadap orang-orang yang bukan tandinganmu, maka aku sangat mengharap engkau tidak jadi kecewa dan penasaran di alam baka, karena aku membunuhmu dengan maksud mengakhiri penderitaan rakyat yang pernah kau aniaya dan perlakukan sewenang-wenang. Aku juga mewakili Tio Bunsyong menuntut balas atas perbuatanmu yang keji terhadap berandal itu, yang kau rampas goloknya sewaktu dia mabok diloloh harak olehmu. Di samping itu semua, aku pun telah menunaikan tugasku sebagai seorang piosu, maka ucapanku yang terakhir adalah selama tinggal dan sekali lagi aku mengharap agar kau bersemayam dengan tenang di alam baka. Sambil menjura tiga kali, Gio Hong mengakhiri kata-katanya itu. Sementara Hoat Beng Hwe Esho yang mendengar begitu dengan tersenyum lalu berkata, Lo San, Kuan Ban Pryu yang telah menemui ajalnya pasti takkan merasa kecewa di alam baka, berhubung dia telah dikalahkan dan terbunuh oleh seseorang yang justru mempunyai kepandaian tinggi dan tepat menjadi lawannya yang setimpal. Kini satu bahaya besar telah kasingkirkan dari muka bumi maka dengan ini izinkanlah Pin Cheng menjamu dengan ala kadarnya atas kemenanganmu ini. Demikianlah dengan menuntun kuda Kuan Ban Pui, Gio Hong mengikuti Hoat Beng dan para muridnya pulang ke dalam kelenteng di mana ia dijamu oleh paderi Buddha itu beserta sekalian keluarga kelenteng itu tua dan muda. Hingga larut malam, barulah perjamuan ditutup. Pada kesokan harinya dengan menunggang kuda, menyoren golok siang liong tau cu cu dan membawa toyakong sang kun, Gio Hong menuju ke puncak Kaui Go Hong dengan diantar oleh dua orang murid Hoat Beng yang berlaku sebagai penunjuk jalan. Begitulah, sesudah melalui jalanan-jalanan gunung yang berliku-liku dan licin di waktu turun hujan, akhirnya Gio Hong telah sampai di muka sebuah pintu gerbang yang agak tersembunyi oleh pohon-pohon yang rindang dan semak-semak lebat yang tumbuh di kiri kanannya. Inilah pintu masuk desa Kuan Kichun salah seorang murid Hoat Beng itu memberitahukan kepada sang Gio Hong dan selagi ia hendak melanjutkan bicaranya, tiba-tiba terdengar suara gembreng yang dipalu dengan riu. Bersamaan dengan itu, pintu gerbang tadi tampak terbuka dan berlompatan keluar dari dalamnya antara 30 atau 40 orang laki-laki yang bertubuh tinggi besar dengan masing-masing membawa golok, rombak atau pentungan. Salah seorang yang menjadi pemimpinnya segera tampil ke muka sambil membentak, jika engkau mengerti selatan, lekaslah turun dari kudamu dan menyerah untuk diringkus. Mendengar bentakan yang garang itu, kedua murid Hoat Beng menjadi ketakutan sehingga wajah mereka jadi pucat pasi dan lekas berlindung di belakang sang Gio Hong sambil berkata, Siacu, engkau harus berhati-hati dengan mereka ini. Tapi Gio Hong lekas menenangkan mereka sambil berkata, Jangan khawatir, aku ada di sini untuk melindungimu. Setelah itu, ia menoleh pada kawanan berandal sambil menambahkan, Apakah kalian ini anak buah Kuan Ban Piu? Benar sahut mereka sekalian. Pada kalian perlu juga kiranya ku beritahukan kata Sang Gio Hong, beberapa waktu yang lalu Kuan Ban Piu telah merampas kereta-kereta Piu ku. Dia berjanji untuk mengembalikan itu semua jika aku dapat mengalahkan dia. Kemarin petang, dalam satu pertempuran yang jujur, aku telah berhasil membunuh pemimpinmu itu dan kini aku datang untuk mengambil pulang semua barang-barangku itu. Tidak perlu engkau banyak bacot seru pemimpin merandal itu. Kini yang berkuasa di sini adalah aku sendiri. Maka kalau engkau dapat mengalahkan kami sekalian, barulah engkau boleh mengambil pulang kereta-kereta Piu mu itu. Kalau tidak, engkau boleh pergi tanpa banyak bicara pula. Sesudah berkata demikian, ia segera memberi isyarat kepada anak buahnya sambil memberi komando, serang. Dengan tidak banyak bicara pula, kawanan berandal itu segerai maju mengepung Sang Gio Hong dari segala jurusan. Si pemuda Si San yang tidak berniat untuk melukai orang dengan secara membabi buta, lekas-lekas memutar Toya Kong Sang Kun di tangannya sambil berteriak, aku dengan kalian tidak mempunyai permusuhan, sedang orang yang menjadi musuh besarku, yaitu Senggia Mong Kuan Ban Piu yang menjadi pemimpinmu, telah binasa di dalam tanganku. Jika engkau tak percaya, cobalah kenali ini golok siapa. Sambil berkata begitu, lalu ia menghunus golok naga kembar yang lalu dia cungkannya ke arah mereka sekali sambil berkata, lihatlah ini. Pemimpin berandal dan para anak buahnya jadi sangat terkejut ketika dapat mengenalinya, bahwa golok itu bukan lain daripada milik Kuan Ban Piu yang bernama Siang Leong Tau Cucu atau golok naga kembar. Si kepala berandal dan anak buahnya jadi terbengong memandang pada golok mustika itu dengan metu yang hampir tak berkesip. Aku hanya bermusuhan dengan Senggia Mong Kuan Ban Piu yang telah mengakui dirinya sebagai Tian Hei Butek, tiada tanding di kolong langit, tapi sekarang dia sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Mengingat aku tidak mempunyai permusuhan dengan kalian, maka apakah perlunya kalian mencari masalah tanpa alasan? Selanjutnya, Jika kalian bisa melihat gelagat, segeralah hantarkan aku ke atas gunung untuk mengambil pulang kereta-kereta Piu ku dan membebaskan juga kusir-kusirnya. Kalau tidak, ingatlah baik-baik bahwa golok naga kembar ini tidak bermata atau mengenal apa artinya kasihan. Apa yang telah terjadi dengan pimpinanmu, kini akan terulang terhadapmu. Selanjutnya, kepala berandal itu beserta seluruh anak buahnya terpaksa menyerah lalu mengantarkan San Giyok Hong dan kedua orang murid Hoat Beng Hwe Sio naik ke atas gunung untuk menolong ke sepuluh kusir dan enam buah kereta Piu yang dirampok oleh Senggia Mong Kuan Ban Piu itu, yang ternyata semuanya masih utuh dan tidak kurang suatu apapun. Petang hari itu, si pemuda Shisan menumpang bermalam di kelenteng tempat kediaman Hoat Beng Hwe Sio. Beberapa hari kemudian, setelah merasa cukup beristirahat dan merawat kusir-kusir yang sakit, Giyok Hong berjanji akan mampir ke situ sekembalinya dari mengantarkan Piu ke Taigoan. Setelah berpamitan maka Giyok Hong kembali melanjutkan perjalanannya ke barat dan sampai dengan selamat ke tempat yang dituju. Di waktu ia kembali dari sana dan mampir ke kelenteng tempat kediaman Hoat Beng, tidak lupa ia membawa oleh-oleh berupa makanan dan uang untuk membantu ongkos perawatan serta pembetulan kelenteng yang sudah agak tua itu. Semenjak waktu itu dan selanjutnya, antara Giyok Hong dan Hoat Beng Hwe Sio telah terikat persahabatan yang sangat akrab, yang baru berakhir setelah masing-masing pulang ke alam bakar. Sekarang kita lanjutkan perjalanan si pemuda Shishan yang kembali ke kota Tianjin. Setibanya di sana, ia mendapatkan pamannya Inhu tengah dihinggapi penyakit berat dan telah beberapa waktu lamanya tidak masuk kantor atau keluar dari kamar tidurnya. Tad kala Giyok Hong datang menyambangi, orang tua itu lalu berkata, Giyok Hong Hiantit, usiaku sekarang telah lanjut dan sering sakit-sakitan, aku mempunyai firasat bahwa aku takkan dapat hidup lebih lama lagi dalam dunia ini. Oleh sebab itu, baik-baiklah engkau mengurus pekerjaan dalam kantor angkutan kita, berhubung Giyok Tin usianya masih terlampau muda dan masih sangat membutuhkan bimbingan dari orang-orang yang sudah berpengalaman sepertimu. Maka jika nanti aku menutup mata, engkau boleh pegang pimpinan sebagai kepala dari Hin Leong Piyok Yok, karena selain engkau sudah berpengalaman dan mempunyai banyak relasi, engkau juga mempunyai kepandayan yang cukup tinggi serta mempunyai nama yang baik di kalangan Kang O. Aku sudah tidak khawatir lagi untuk menyerahkan seluruh pekerjaan Hin Leong Piyok Yok ke dalam tanganmu. Bersamaan dengan itu, rajin-rajinlah engkau bekerja agar nama baik Hin Leong Piyok Yok yang telah terkenal sedari lama, akan bertambah harum kemas hurannya ke provinsi-provinsi lain yang terletak di Tiongkok Barat dan Utara. Giyok Hang mendengarkan omongan pamannya dengan air mata berlinang-linang. Hian tidak usah bersedih hati kata orang tua itu pula, karena segala sesuatu. Yang ada di dunia ini tiada suatu pun yang dapat hidup kekal. Sudah selayaknya jika ada waktu kita berkumpul, ada waktu juga kita saling berpisah. Dunia ini bagi kita tak lebih dan tak kurang daripada panggung sandiwara belaka, di mana kita semua manusia menjadi pemain-pemainnya, sedangkan Tian Yang Mahasa menjadi dalang agung bagi semua makhluk yang hidup di alam dunia ini. Oleh karena itu, sekali lagi aku nasihatkan kepadamu, agar engkau tak bersedih atas kepergianku ini. Giyok Hang berjanji akan mentaati segala pesan pamannya dengan sebaik-baiknya, sambil tidak lupa menuturkan juga tentang pertempurannya dengan Seng Gia Mong Kuan Ban Piu sehingga ia memperoleh golok bersejarah yang bernama Xiang Leong Tau Chucu atau golok naga kembar yang tersohor itu. Hal mana jelas sekali telah membuat orang tua itu jadi sangat gembira. Demikianlah, pada suatu hari baik, San Yang Ho telah menutup metu untuk selama-lamanya. Maka San Giyok Hang menggantikan kedudukannya sebagai Kiyok Chu atau kepala dalam kantor angkutan itu, sedang San Giyok Tin bertugas sebagai wakilnya. Dengan terbunuhnya Seng Gia Mong di tangan San Giyok Hang, maka di kalangan Kang Ong telah terbit kegemparan besar di antara cabang-cabang atas yang namanya sudah tidak asing lagi. Cabang-cabang atas ini telah berdaya upaya keras untuk merobohkan Ban Piu dengan maksud memiliki golok naga kembar, tapi tidak beruntung, malahan mereka telah menjadi pecundang-pecundang penyamun tunggal Sik Kuan itu. Selain mempunyai golok yang sangat disegani, dia pun berkepandaian tinggi. Di samping orang-orang yang memuji kegagahan dan kelihayaan San Giyok Hang, juga tidak sedikit orang yang merasa iri hati dan mencari-cari alasan untuk mengurangi kebesaran nama si pemuda yang merupakan tokoh muda yang baru muncul dalam kalangan Kang Ong dengan nama julukan Gao Seng Tuong atau ahli golok dari lima provinsi. Pada suatu hari San Giyok Hang telah menerima suatu titipan besar yang terdiri dari barang-barang buatan luar negeri yang berharga mahal dan harus diangkut dari kota Tianjin ke kota CLM di dalam provinsi Soatang. Barang-barang ini telah diangkut dalam dua buah kereta dengan mengirim Piyo Suan Tengkok sebagai pelindungnya. Piyo Su Si Wan ini adalah seorang hohon yang bertubuh tinggi besar, berusia 32 tahun dan mahir mempergunakan pelbagai macam senjata, antara lain Golok To Amatu, yang manat terhitung sebagai sebilah senjata yang paling ia mahir mempergunakannya. Ia adalah orang kelahiran provinsi Titli dan telah banyak pengalamannya dalam hal pengangkutan barang-barang dari satu ke lain provinsi. Giyok Hang sangat menghormati dan mempercayai kejujurannya serta merasa terjamin keselamatan suatu barang angkutan yang dilindungi olehnya. Dengan menyusuri sepanjang tepi sungai Unho, Wan Tengkok memberangkatkan kedua kereta Piyo itu dari Tianjin menuju ke selatan dengan menunggang seekor kuda yang dapat berlari cepat dan punya daya tahan untuk melakukan perjalanan yang jauh. Pada hari yang kedua, rombongannya telah tiba di daerah pegunungan Goliong San yang terletak dalam provinsi Soatang. Hari pun telah menjelang senja oleh karena itu lekas-lekas ia menuju ke sebuah kota kecil yang bernama Hoai Jintin, yang terletak enam atau tujuh lipula jauhnya untuk bermalam dan melepaskan letih dari perjalanan sehari penuh tanpa mengasuh itu. Apa mau dikata, selagi baru saja Wan Tengkok memblok ke arah kanan jalan gunung, tiba-tiba di hadapannya nampak serombongan berandal yang berjumlah 20-30 orang dengan seorang muda yang berusia lebih kurang 26 atau 27 tahun sebagai pemimpinnya, bersenjatakan sebatang tombak Hangeng Chio serta menyoren sebilah badik di pinggangnya. Dia tampil ke muka sambil berseru, Hai, Piyo Su dari Hin Leong Piyo Kiyo, lekas-lekaslah serahkan kereta-kereta Piyomu kepada kami. Kalau tidak, engkau harus mengerti sendiri segala akibatnya nanti. Tapi Wan Tengkok bukanlah seorang yang mudah digerta atau tinggal diam saja diperlakukan orang dengan senaknya. Maka sambil melintangi goloknya, ia majukan kudanya ke muka kereta-kereta Piyo untuk menyambut kedatangan kepala berandal itu begitu berhadapan dengan si berandal, Wan Tengkok segera mendului membuka serangan tanpa banyak bicara lagi. Demikianlah, kedua orang itu telah saling menguji tenaga di tepi jalan gunung yang sunyi itu. Segera juga tampak dengan jelas, bahwa kepala berandal itu bukan tandingan Tengkok yang sepadan. Ketika pertempuran baru saja berlangsung beberapa jurus, Si kepala berandal sudah tampak kewalahan dan lekas-lekas melarikan diri sambil memerintahkan anak buahnya melakukan pengepungan dari segala jurusan. Tatkala Tengkok tengah sibuk melawan para liaulo, tiba-tiba ia melihat si kepala berandal telah balik kembali dan sambil lari dia lalu menyambitkan sebuah benda yang berkilauan yang menyambar ke arah Tengkok bagaikan kilat cepatnya. Dengan sebat ia menyambok benda yang menyambar ke arah ulu hatinya, tapi taurung benda itu menggores juga bahunya Tengkok menjadi tambah gusar, dia menyerang dengan ganas sekali hingga tidak kurang dari lima atau enam orang liaulo telah ia lukai. Ia berniat membasmi semua berandal-berandal itu, sayangnya. Dengan sekonyong-konyong Tengkok merasakan kepalanya pusing dan matanya jadi berkunang-kunang. Di lain saat, ia terguling jatuh dari kudanya dan menghembuskan napasnya yang terakhir seketika itu juga. Setelah diselidiki, ternyata benda yang berkilauan itu bukan lain daripada sebilah badik yang mengandung racun hebat dan orang yang terlukai oleh badik itu dalam waktu beberapa detik saja akan tewas tanpa dapat ditolong lagi. Setelah dapat kepastian Wan Tengkok tidak berkutik lagi, si kepala berandal segera memberikan komando kepada anak buahnya untuk merampas kedua kereta Pyo Hin Leong Pyo Kyo. Mayat Pyo Su yang malang itu lalu dimusnahkan dengan jalan dibakar sehingga tulang belulangnya berserakan di muka bumi. Kemudian si kepala berandal mengusir para kusir kereta Pyo tersebut untuk pulang ke kota Tianjin dan melaporkan kejadian ini kepada San Giyok Hong yang menjadi induk semang mereka. Pergilah kamu beritahukan kepada induk semangmu San Giyok Hong yang mempunyai nama julukan Gao Seng Tuong dengan senyum mengejek. Ia melanjutkan bahwa aku Cik Seng Tioong atau Raja Tombak dari tujuh provinsi mengundang ia datang kemari untuk bertanding. Aku pasti akan menantikannya di kelenteng Chiang Inkoan di pegunungan Elosan yang terletak di bagian barat pegunungan Goliong San. Katakan padanya bahwa aku Cik Seng Tioong memerintahkan ia untuk membuang nama julukannya jika ia takut menghadap kepadaku. Pada waktu keempat kusir kereta itu tiba di kantor angkutan Hin Leong Pyo Kyo di kota Tianjin, mereka segera melaporkan tentang kecelakaan yang dideritawan tengkok yang mayatnya telah dibakar dengan tidak hormat. Seolah-olah si berandal memendam dendam yang hebat terhadap Hin Leong Pyo Kyo. Juga mereka tak lupa menyampaikan tantangan yang diajukan oleh kepala berandal tersebut terhadap induk semangnya itu. San Giyok Hang menjadi terkejut dan bertanya, siapakah si dan nama berandal yang bernyali begitu besar itu? Keempat orang kusir itu menjawab, entahlah, karena dia hanya mengaku bernama julukan Cik Seng Tioong saja. Kemudian salah seorang di antaranya memberitahukan tentang di mana Giyok Hang mesti mencarinya. I.I.I., sungguh kurang ajar sekali si kerbau hutan itu kata San Giyok Hang dengan gusar. Hampir semua jagoan dari kalangan Leok Lim atau Rimba Hijau di soat tang aku kenal baik serta mempunyai hubungan persahabatan. Hanya binatang ini saja yang berani menghinaku, hingga dia perlu kuhajar supaya lebih mengenal aturan dan sopan santun. Saat itu San Giyok Tin yang mengetahui bahwa Giyok Hang telah mengambil keputusan untuk menerima tantangan kepala berandal yang mengaku punya nama julukan Cik Seng Tioong itu, dalam hatinya jadi agak cemas dan berkata, Cik Ko, mereka di sana tentunya akan membuat segala persiapan untuk menyambut kedatanganmu. Engkau yang dating hanya sendirian saja, aku khawatirkan sukar meladeni kawanan perampok itu yang berjumlah banyak. Sebaiknya aku ikut serta dengan membawa beberapa orang kusir sebagai teman di jalan. Giyok Hang mupakat dengan saran adik sepupunya itu. Maka sesudah meninggalkan pesan yang kepada beberapa orang kepercayaannya, esok harinya dengan membawa golok naga kembar dan kantong kulit yang berisikan piau, Giyok Hang berangkat ke Provinsi Soatang dengan ditemani oleh San Giyok Tin serta para kusirnya. Dua hari kemudian mereka telah tiba di perbatasan Provinsi Soatang. Dari sana mereka menuju ke Pegunungan Goliong San untuk kemudian menyusuri jalan ke kelenteng Siang Inkoan yang terletak di Pegunungan Losan. Selama dalam perjalanan, San Giyok Hang tidak habis-habisnya memikirkan, siapakah gerangan kepala berandal yang menamakan dirinya Chit Seng Chiyo Ong itu. Ia kenal tidak sedikit orang-orang gagah di kalangan kengowo putih dan hitam, tapi belum pernah mendengar ada orang yang memakai nama julukan demikian. Setelah berjalan beberapa lamanya dengan melalui jalan-jalan gunung yang berliku-liku dan diapit oleh jurang-jurang yang curam di kiri kanannya, tiba-tiba dari kejauhan tampak atap kelenteng yang merah di antara pohon-pohon yang rindang dan hijau ke hitam-hitaman. Giyok Hang segera mengetahui bahwa mereka telah tiba di tempat yang dituju dan diam-diam. Ia lalu memperingati agar Giyok Tin dan para kusirnya itu untuk berjaga-jaga. Kemudian ia menghunus golok Siang Leong Tau Coutus sambil menoleh ke kiri kanan jalan dengan laku yang hati-hati sekali. Setelah berjalan beberapa belas tindak jauhnya, tiba-tiba dari arah semak-semak yang lebat di tepi jalan telah melompat keluar seorang berandal muda yang bersenjatakan sebatang tombak Hangeng Chiyo menghadang di tengah jalan sambil membentak, San Giyok Hang, ternyata engkau adalah seorang yang bisa menepati janji. Engkau telah menerima baik undanganku dan datang kemari untuk minta dikembalikan kereta-kereta pilmu yang telah kurampok itu, bukan? San Giyok Hang memperhatikan sejenak wajah begal muda itu yang tampaknya ganas. Kemudian ia balas membentak, apakah engkau ini bukan Citseng Chiyo Ong yang telah membunuh Piyosuku? Memang benarlah apa katamu sahut si begal muda. Engkau punya nama julukan Ngao Seng Tu Ong, aku punya nama julukan Citseng Chiyo Ong. Seharusnya sedari tadi engkau ketahui siapa aku ini. Sekarang hendak kubuktikan sendiri, yang mana di antara kita berdua Chiyo Ong atau Tu Ong yang ternyata lebih unggul. Sambutlah tombakku. Sambil berkata begitu, si begal muda segera maju menerjang hingga San Giyok Hang lekas melompat turun dari kudanya dan meladeni dengan tidak banyak bicara pula. Selama pertempuran itu berlangsung, Giyok Hang tak mau menabas tombak orang, selain menangkis dengan belakang golok saja. Jika ia bertempur dengan Kero yang layak dan mengandalkan ketajaman golok naga kembar, niscaya dalam waktu beberapa jurus saja ia sudah mampu menabas putus tombak itu. Dia akan ditertawakan orang karena Ngao Seng Tu Ong dapat menang karena tajamnya golok yang dimilikinya, sama sekali bukan sebab ia mahir ilmu golok dalam arti yang sebenar-benarnya. Bersamaan dengan itu, Giyok Hang segera dapat menguji sampai di mana kelihayan begal muda penantangnya itu. Bukan saja lawan itu tidak mempunyai kepandayan yang cukup berharga, malah ilmu tombaknya pun agak ngawur. Ia jadi heran mengapa orang lain telah memberikan dia nama julukan yang begitu mentereng, padahal Giyok Hang tak sadar bahwa nama julukan itu adalah buatan si begal itu sendiri. Tidak heran jika ia tak pernah mendengar ada nama julukan demikian dalam daftar para cabang atas dalam golongan Liok Lim. Sementara si begal muda yang melihat bahwa ilmu kepandayan San Giyok Hang sesungguhnya tidak boleh dibuat gegabah, diam-diam ia berniat untuk melukainya. Dengan mempergunakan badik beracun. Maka setelah mengambil keputusan yang pasti, lekas-lekas ia membalikan badannya melompat keluar dari kalangan pertempuran sambil berseru dan membarengi dengan menyambit San Giyok Hang yang mengejar dirinya sambil membentak. Jangan lari. Tapi begitu melihat sebilah badik menyambar ke jurusannya. Giyok Hang segera menyambok barang tajam itu dengan golok naga kembar hingga badik itu putus menjadi dua potong dan terpental entah kemana jatuhnya. Si begal jadi terkejut dan segera mengulangi sambitannya itu. Badik yang kedua itu pun tidak berhasil mencapai sasarannya karena Giyok Hang yang bermata jeli dan tidak mudah diperdayakan orang, kali ini pun telah membuat barang tajam itu kutung dan mencelat entah kemana melesatnya. Akhirnya karena melihat kedudukannya sangat berbahaya, si begal muda segera bersiul memberi isyarat kepada anak buahnya. Di lain saat kelihatan melayang puluhan anak panah yang ditembakkan ke arah Ngao Seng Tuong, yang segera memutar goloknya bagaikan baling-baling cepatnya. Tidak urung ia mengalami juga luka-luka di bahu kiri, kaki dan lengan kanan. Luka-luka itu tidak berbahaya dan perlawanan tidak menjadikan das oleh karenanya. Selagi Giyok Hang yang dibantu dengan Giyok Tin dan para kusir berperang tanding dengan rombongan kepala begali yang mengaku bernama julukan Citseng Tioong itu, tiba-tiba dari dalam kelenteng Siang Imkoan telah muncul beberapa puluh tusu yang bersenjatakan pentungan menerjang keluar untuk membantu rombongan Giyok Hang menempur kawanan begal itu. Rombongan begal Citseng Tioong terpaksa kabur dengan menderita luka-luka pulang ke sarang mereka di atas gunung. Karena pertolongan dan bantuan yang tidak diduga-duga ini, San Giyok Hang dan kawan-kawannya telah bisa berkenalan dengan kepala kelenteng Siang Imkoan yang bernama Ban Cheng Tujin, yang telah mempersilahkan mereka masuk untuk beristirahat dan menginap di situ. Berhubung hari telah hampir petang dan tak ada tempat lain untuk menumpang menginap, sudah barang tentu San Giyok Hang dan kawan-kawannya jadi sangat berterima kasih atas kebaikannya Tujin tua itu. Kawanan begal hutan ini sudah kerap kali membuat ribut di sini kata Ban Cheng Tujin dengan gusar, tapi sampai sebegitu jauh mereka belum pernah kena kuajar adat, berhubung mereka lantas kabur setiap kali pintu keluar untuk menghajarnya. Tidak kunyana pada hari ini mereka kena juga kita pukul mundur sehingga lari pontang panting. Bersamaan dengan itu, San Giyok Tin pun telah turut juga bertanya, siapa gerangan si dan nama si begal muda yang mengaku bernama julukan Citseng Chiyoong itu. Dengan tersenyum getir, si Tujin tua menjawab, Citseng Chiyoong. Hektometer, apakah seorang yang berkepandaian begitu rendah dapat menerima nama julukan yang demikian tingginya? Dia bukan ahli silat kelas 1, juga bukan seorang ahli tombak, nama julukan itu adalah buatannya sendiri, maka apakah yang perlu disegani orang? Bisanya hanya menyambit orang dengan mempergunakan badik beracun dengan keri yang licik. Dia sebenarnya berasal dari desa Bukit Cung dan bernama Bu Pintiau, oleh sanak saudaranya di sana ia telah diasinkan. Lebih gila lagi, dia mengaku keturunan Bu Siong, salah satu dari 108 pendekar gunung. Liang San. Bu Pintiau sebenarnya hanya seorang anak nakal dan susat yang pandai menggertak. Jelas dapat diketahui dengan nama julukannya yang mentereng, Citseng Chiyoong. Kalau begitu, apakah Tuti yang kenal baik padanya Giyok Tin coba meminta keterangan? Pintu berdiam di sini sudah lama sekali kata Situ Su, maka sudah barang tentu kenal baik dengan hampir semua orang yang berdiam di daerah pegunungan ini. Rupanya Si Aicu hendak meminta kembali Piumu yang telah dirampaknya itu, bukan? Giyok Tin mengangguk. Ya sahutnya. Kalau begitu Si Aicu tak usah khawatir kata Ban Cheng Tujin. Pintu bisa menyuruh orang untuk minta kereta-kereta Pio itu segera dikembalikan kepadamu. Giyok Hang mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kebaikan Tusu Tua itu tapi menolak dengan halus tawaran bantuan yang hendak meminta kereta-kereta Pionya dikembalikan dari tangan si Begal Muda Citseng Chiyoong itu. Sebagai seorang Piosu dan pengusaha Pio Kok, ia merasa sangat amat terhina oleh pihak si Begal, dan para langganannya tentu akan merasa sangat kecewa jika dia tak dapat mengambil pulang Pio yang dirampas orang dengan tangannya sendiri. Ban Cheng Tujin pun menyatakan kekagumnya atas kekerasan hati Giyok Hang dan adik sepupunya dan Tusu Tua itu berjanji akan memberikan bantuan-bantuannya dari garis belakang saja. Dua puluh hari kemudian, setelah luka-luka Giyok Hang sembuh betul, Bu Pintiau telah datang pula memaki-maki San Giyok Hang di muka kelenteng. Mendengar makian tersebut, si pemuda Si San segera menukar pakaian yang ringkas dan keluar dengan membawa golok Siang Leong Tau Chutu dan kantong Piau dengan diiringi oleh San Giyok Tin. Begitu melihat si Begal muda Citseng Cio Ong hanya diiringi oleh enam atau tujuh orang anak buahnya saja, maka diam-diam ia membisikkan beberapa patah kata di telinga adik sespupunya. San Giyok Tin berlalu sambil menjawab dengan mantap, Aku paham akan tetunjuk Citko itu. Giyok Ong sendiri lalu menuju keluar kelenteng dengan sikap yang tenang. Begitu melihat San Giyok Hang muncul, si kepala berandal itu sambil tersenyum mengejek sambil berkata, Bocah Si San, setelah engkau menjadi pecundangku masih saja engkau enak-enakan berdiam di daerah orang lain. Apakah barangkali engkau sudah bosan hidup? Si pemuda Si San tidak banyak bicara lagi dan segera maju menerjang dengan golok naga kembar hingga kepala berandal itu lekas-lekas melompat mundur sambil memainkan tombak Hangeng Chiyo di tangannya.